Keberhasilan pasukan Koalisi Jerman-Italia menguasai sejumlah pertahanan di wilayah Tobruk membuat para petinggi pasukan Inggris di London dan Mesir khawatir. Jika Tobruk sampai jatuh ke tangan pasukan Jerman-Italia, maka posisi pasukannya di Afrika Utara menjadi sangat berbahaya. Oleh karena itu, para petinggi pasukan Inggris segera memerintahkan serangan balasan untuk membebaskan Tobruk lewat serangan militer bersan di operasi breviti. Kekuatan pasukan tempur persemakmuran Inggris yang dikerahkan dalam operasi breviti, antara lain, Brigade Pengawal ke-22, Divisi Lapis Baja ke-7, Resimen Tank ke-2 dan Resimen Tank ke-4, serta sejumlah pesawat tempur dan pengebom RAF. Pasukan penyerbu Inggris dipimpin oleh komandan tempur yang terkenal agresif, yakni Brigadir Jendral William Godd. Serangan balasan bertujuan untuk menaikkan moril tempur pasukan Inggris itu, mengganakan formasi serbuan tiga baris pasukan Lapis Baja yang bergerak secara paralel. Pasukan Brigadei Lapis Baja ke-7 yang bergerak dari kawasan Birel Hireigat menuju Sidi Azeis sejauh 48 km untuk menargetkan sejumlah rampur Lapis Baja lawan. Satuan-satuan Lapis Baja yang bertempur bersama dengan Brigadei Lapis Baja ke-7 adalah Satuan Lapis Baja ringan ke-7 bertugas menjaga jalur antara Sidi Azeis Bardia. Sementara pasukan yang merupakan induk kekuatan, Satuan Brigadei ke-22, bertugas mengamankan kawasan yang menghubungkan jalur halfaya pas, seperti Biruair, Musaid, Port Capuso, dan terus menyambung hingga terkoneksi dengan pasukan yang menjaga Bardia. Satuan-satuan yang tergabung tersebut antara lain Pasukan Infanteri Ringan Durham I, Pasukan Pengintai II dan Resimen Tank ke-4 di kawasan utara Tobruk, yang merupakan daerah pantai. Pasukan yang bertugas menguasai wilayah sepanjang pantai halfaya pas dan solum adalah Brigadei Senapan Batalion ke-2 dan Resimen Artileri ke-7. Pasukan Jerman Italia juga sudah dalam posisi siaga yakni Pasukan Kang Gupe berada di sebuah lembah dan dikelilingi bukit-bukit pasir. Kekuatan pendukung Kang Gupe, antara lain, 30-50 tank dari Resimen Panzer ke-5 Batalion ke-2 dan sejumlah tank divisi Trento serta persenjataan pendukung tempur lainnya. Sementara untuk menjaga medan tempur terdepan di sekitar halfaya pas disiagakan dua kompi lapis baja bersaglieri yang terlatih baik dan meriam-meriam artileri. Kondisi pasukan Jerman Italia siap-siaga karena rencana serangan pasukan persemakmuran Inggris bisa terdeteksi lewat laporan cuaca, yang setiap hari terdeteksi oleh alat komunikasi militer nasi Jerman. Untuk menghadapi serangan tersebut, Rommel memerintahkan memperkuat pertahanan di sebelah timur Tobruk, sekaligus memberi perintah khusus kepada Kang Gupe agar bertempur lebih agresif. Pada tanggal 15 Mei pasukan persemakmuran Inggris pun melakukan serbuan, yang berupa gerak maju tiga kolom pasukan tank secara paralel dan didukung oleh pesawat-pesawat tempur Hawker Buricane. Ketika mencapai kawasan paling ujung halfaya pas, yang merupakan jalur strategis menuju laut Mediterania dan perbatasan Mesir-Libya, pasukan Brigadei ke-22 Inggris mendapat perlawanan sengit dari Kompi Bersaglieri yang didukung meriam-meriam anti-tank. Meskipun kehilangan tujuh tank, pasukan Brigadei ke-22 berhasil memukul mundur Kompi Bersaglieri Koalisi Jerman-Italia. Banyak tank-tank Inggris rusak berat dan hancur dihantam meriam flak Jerman kaliber 88 mm. Pada menit-menit pertama pertempuran, lima tank resimen tank ke-4 hancur. Untuk menghindari kehancuran lebih besar, pasukan Lapis Bajadurham ke-1 memilih untuk mundur. Menjelang sore, pasukan pengintai ke-2 berupaya menghantam pertahanan pasukan Koalisi Jerman-Italia yang berada di kawasan Bardia dekat Solum. Satu kelompok kendaraan ringan brain gun career, yang membawa pasukan dan dipersenjatai senapan mesin berusaha menghancurkan sarang-sarang senapan mesin Jerman. Sementara itu, pasukan resimen Lapis Baja ke-2 dan Brigadei Lapis Baja ke-7 bergerak melambung menuju perimeter Fort Capuzzo, bertemu dengan sekitar 30 tank Jerman yang sedang berpatroli. Melihat tank-tank Inggris itu, sebagian besar tank Jerman memilih mundur dan hanya meninggalkan tiga tank untuk melawan. Tank-tank resimen Lapis Baja ke-2 berhasil menghancurkan satu tank tersebut dan dua tank Jerman lainnya memilih mundur sambil menembakkan meriam dan berhasil merusakkan satu tank Inggris. Pasukan Inggris berhasil menduduki posisi strategis di sebelah Fort Capuzzo, lalu melaksanakan reorganisasi dan patroli tempur. Nilayah hal faya paspun sudah berhasil diduduki oleh Brigadei Senapan ke-2, yang didukung satuan-satuan infanteri anti-tank dari pasukan Australia. Dari sisi militer, serangan balasan pasukan persemakmuran Inggris ternyata telah mengkorak-korandakan pertahanan pasukan koalisi Jerman-Italia di bawah komando Rommel. Dalam buku hariannya, Rommel mencatat, kendati serangan balasan Inggris sudah bisa diprediksi ketika pasukan Inggris melancarkan serangan pada tanggal 15 Mei. Ia merasa tidak siap, sehingga pasukan di bawah komandonya sempat kebingungan. Untuk menghadapi kemajuan pasukan persemakmuran, Rommel meminta agar pesawat-pesawat tempur Luftwaffe dan regia aeronautica berkonsentrasi di sebelah timur Tobruk yang menjadi target utama serbuan pasukan persemakmuran Inggris. Leto Hans Kramer, yang berpengalaman tempur selama Perang Dunia Pertama, dipercaya untuk memimpin pasukan lapis baja Kampupe von Herf, Resimen Panzer ke-8. Ikut bergabung satuan anti-pesawat Flatgan 88mm di posisi sebelah timur Tobruk. Serangan balasan pasukan lapis baja von Herf oleh Resimen Panzer Batalion ke-2 diperintahkan langsung ke Port Capuso. Gempuran yang dilancarkan sore itu dengan cepat membiarkan pertahanan pasukan Inggris, yang tidak dilengkapi senjata anti-tank. Pasukan Inggris terpukul mundur kemudian bertahan di Musay. Tak lama kemudian, Resimen Panzer ke-5 berhasil menguasai Port Capuso dan menawan 70 prajurit Inggris.